Jago gitu onyo, iya jago anak mama, anak mama jago, keren anak mama Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet momen dari keluarga deonsu Jadi ini live dari tempat camping di puncak, lihat pelakuan manis ayah kepada putranya tercinta Ada banyak sekali sweet momen yang terjadi, ada cerita kesedihan dari ayah karena anaknya ini mau kuliah Lihat, ayah izin dulu ke putranya, biar ayah yang jawab sambil memegang dagu dari putranya Ya ampun, sweet banget Nah disini ayah menasihati onyo, sekolah itu wajib, mutlak kata, tidak bisa ditawar-tawar Nanti terserah onyo mau kuliah di mana, tapi harus dipikirkan secara baik-baik kat ayah Jadi onyo harus berpikir Nah nanti semakin jauh onyo dari ayah bunda, akan semakin banyak hal yang tidak diketahui Dan hal-hal itu yang bikin onyo jadi drop dan bikin onyo itu jadi sedih Nah coba kalian perhatikan ketika rambutnya dielus oleh ayahnya Tangannya dipegang ayahnya, onyo langsung tidur terlap liat Matanya merem ya Nah disini ayah berkata, kayak sedih gitu gak rela Anaknya nanti kuliah jauh, gak terasa katanya onyo udah mau kuliah Padahal kemarin baru ngantarin ke SMP katanya Ya ampun Kalau kita lihat ya seperti ada rasa Gak rela gitu ya dari ayah Kalau nanti onyo harus memutuskan untuk kuliah di luar negeri Syukur-syukur nanti onyo memilih untuk berkuliah di Jakarta saja Nah ini saat ada yang memuji onyo, onyo cakep ya Kata ayah, semua orang cakep kok Menurut versinya masing-masing Lihat kok, lihat physical touch dari onyo ke ayahnya ya Ya ampun Nah ini saat ada yang menuduh bahwa live onyo dan ayah itu bukan di tempat camping Tetapi pakai green screen Kita lihat onyo langsung membuktikan Bahwa memang benar mereka lahir jualan dari tempat camping di puncak Kalau gak salah tempat ayah kemarin syuting acara brownies ya Nah saat ada yang bertanya Kok Cici dan Nia gak ikut? Kemarin tanggal 18 itu kan Yeye berulang tahun Nah ini bagi-bagi tugas sahabat ya onsu ya Cici Nia bunda merayakan ulang tahun Sedangkan onyo menemani ayah untuk bekerja disini Nah saat ayah capek Lihat tuh Kan bisa bersandar di bunda keputranya Sweet gak sih? Nah Nah selalu bikin mewek sih Lihat perlakuan ayah Ke onyo ya Lihat Tangannya Onyo kan dingin Terus disambungin gitu ya Biar nanti jadi hangat Ya ampun Hal sederhana yang dilakukan oleh ayah Yang pasti tidak akan pernah dilupakan seumur hidup onyo Nah ini saat ada yang memuji suara onyo Suara onyo bagus ya Semakin keren Ayah tetap merendah Gak kok onyo masih terus untuk belajar Nah ini ada yang komen Katanya emosi Setiap kali lihat onyo katanya bawaannya emosi Padahal onyo Gak pernah buat salah Onyo gak pernah Merugikan orang lain Tetapi kok dia emosi katanya Setiap kali ngeliat onyo Nah ini onyo mau pipis ya Lihat onyo mau pipis Ayah langsung minta Staff yang ada disitu Untuk menemani onyo Karena kalian tahu itu hutan ya Hutan lebat Ada banyak hal yang bisa terjadi Maka onyo harus dijaga Harus diawasin Kalau ngeliat onyo katanya emosi aja katanya Kenapa lo sama anak gue Belum pernah ngeliat dia nunjuk orang sih lo ya Wah gaduh lo Gaduh Yang kayak gitu kan aku langsung Belak di depan anaknya Betul Jadi biar dia juga Gak ngerasa sendiri Betul ayah Ayah langsung bela di depan anaknya Ayah langsung bela di depan onyo Biar onyo gak merasa sendiri Jago gitu onyo Iya Jago anak mama Anak mama jago Keren Anak gue Wow Lihatlah pujian dari ayah Untuk putar ayah Anak gue jago Anak gue keren Moment camping Antara ayah onyo Bersama tim band smart Di puncak Meninggalkan Beberapa Moment sweet Ada juga moment yang bikin sedih Ada juga moment inspiratif Dan mimin akan bahas satu persatu Kalau kalian lihat ya Disini ayah itu Seperti ada rasa kesedihan Yang luar biasa Kenapa? Karena sebentar lagi Onyo ini mau lulus Dan sebentar lagi juga Onyo akan memutuskan Akan melanjutkan Kuliah dimana Sepertinya ya Ayah Ruben ini Berat Anaknya Berkuliah Di luar negeri Karena sudah pasti Akan berpisah Untuk sementara waktu Dengan ayah Bunda Talia Dan Dania Karena biasanya Mereka selalu Stay berlima Tapi ketika nanti Onyo memilih Untuk kuliah Di luar negeri Mereka jadinya Berempat Jadi terasa Bincang gitu Tapi gimana pun Kalau nanti Onyo semisalnya Memilih untuk Berkuliah Di luar negeri Ya terpaksa Mereka harus berpisah Untuk sementara waktu Dan terpaksa Ayah Ruben Harus rela Untuk melepas Kepergian anaknya Menuntut pendidikan Menuntut ilmu Di negeri orang Disini juga Ayah memberikan Penegasan Dan nasihat Kepada putranya Nasihatnya ini Benar-benar serius ya Kalau untuk pendidikan Kata ayah Itu mutlak Itu wajib Itu harus Tidak bisa ditawar lagi Artinya Onyo harus melanjutkan Untuk kuliah Kalau soal karir Itu masih bisa ditawar Kata ayah Nanti Onyo mau jadi Penyanyi atau tidak Onyo itu tetap Anak ayah Tetapi kalau soal pendidikan Itu tidak bisa ditawar lagi Ayah pun melanjutkan Untuk memberikan nasihat Kepada Onyo Sebelum Onyo Memutuskan Harus dipikirkan Secara Matang-matang Harus dipikirkan Secara baik Karena nanti Ketika Onyo Jauh dari jangkauan Ayah dan bunda Akan semakin banyak hal Yang tidak diketahui Oleh Onyo Yang bikin Onyo ini sedih Dan jadinya drop Ayah pun Benar-benar gak nyangka Ya ampun Perasaan Barusan kemarin Ngantarin anakku Ke sekolah SMP katanya Tapi sekarang Anak ini Udah mau kuliah aja Dan terlihatlah Wajah Sedih Dari Airuban Sepertinya ayah Gak mau sih Kalau putranya ini Harus berkuliah Di luar negeri Syukur-syukur nanti ya Onyo Memilih Untuk stay di Jakarta Untuk berkuliah di Jakarta Maka mereka akan tetap Benima Lagi Kalian tahu sendiri Di luar negeri Itu banyak sekali Tantangan Ada banyak sekali Hal yang bisa terjadi Dan itu bisa Mempengaruhi Tera putra Onsu Tapi Kalau dilihat-lihat Onyo ini Anaknya nurut sih Apapun yang dikatakan Orang tua Onyo ngikut saja Jadi tidak akan mungkin Terpengaruh Oleh Dunia luar Kedua Ketika Onyo mau Buang air kecil Lihat Perlakuan ayah Jadi itu hutan Banyak binatang-binatang Liar Nah ketika Onyo mau pipis Ayah langsung sigap Meminta Salah satu staff Yang ada di situ Harus temani Onyo Siapa yang mau menemani Onyo Untuk buang air kecil Sebegitu perhatian Dan worry-nya Ayah kepada putranya Ayah yang pasti Tidak mau Terjadi hal-hal yang Tidak inginkan Kepada Onyo Makanya harus dijaga Yang ketiga Pujian setinggi langit Ayah kepada Onyo Mereka lagi asik live Tiba-tiba ada orang komentar Katanya Setiap kali ngeliat Onyo Bawaannya bikin emosi Lah kok bisa Padahal Onyo Gak pernah bikin salah Onyo gak kenal orang ini Onyo ini gak pernah Menyakiti orang Yang komen tersebut Tetapi kenapa Ayah sendiri sampai heran Loh kenapa Kenapa Kalau ngeliat anakku Kok kamu jadi emosi Ayah pun langsung sigap Untuk memberikan Pembelaan Kepada putranya Dan mengatakan Saya harus bela Anak saya Saya harus melindungi Anak saya Jadi anak saya Merasa tidak sendiri Ada ayah Yang akan selalu Menjadi garda Terdepan Untuk membela putranya Ada juga pujian Dari ayah Kepada Onyo Anak gue hebat Anak gue jago Anak gue keren Yang pasti Pujian-pujian ini Bukan hanya sekedar teori Bukan hanya sekedar Ucapan belaka Tetapi Karena ayah Mengikuti Setiap hari Keseharian putranya Jadi Tau banget Soal perkembangannya Demikianlah beberapa Informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga de Onsu Yang mimin berhasil rangkum Dan bisa bagikan Kepada kalian Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian Tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa